Di hari pertama sekolah, SMA Negeri 21 ditunjuk sebagai tuan rumah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lapangan SMA 21 Makassar, Jalan Bumi Tamalandrea, Permai, Makassar pada Senit 15 Juli 2019. MPLS ini diisi dengan iringan-iringan siswa-siswi SMA Negeri 21 Makassar untuk menyambut Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sekaligus membuka kegiatan tersebut. Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berharap kepadanya akan lahir seorang pemimpin yang bisa memimpin Sulsel melebihi dirinya. Kalau dulu belum ada sonasi, dampaknya memang signifikan karena ada kluster-kluster di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Imran Yasilimpo mengatakan, khusus kota Makassar hampir kuota seluruh sekolah negeri terpenuhi dan khusus kebupaten kota masih ada yang belum terpenuhi. Pembukaan MPLS ini dihadiri 22 SMA dan 10 SMK sekota Makassar dan SMA Negeri 21 sendiri didaulat menjadi tuan rumah pembukaan MPLS sekota Makassar. Uniknya kegiatan ini dirangkaikan dengan membasah kaki orang tua siswa sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang mereka, sekaligus penanaman seribu pohon dan peletakan batu pertama gedung boarding school berlantai 7. Pembukaan MPLS ini diikuti oleh kepala sekolah, staf guru, staf TU, OSIS, orang tua siswa, Cama Tamalan Rea, Polsek Tamalan Rea, dan guru-guru dari SMA Negeri dan SMK sekolah sekota Makassar. Kegiatan ini berlangsung sampai 20 Juli 2019.